Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen Satu koloni lebah lancang dalam 3-6 bulan dapat ditangkarkan menjadi 2 koloni baru Satu koloni saat ini dihargai Rp650.000 Penempatan koloni sebaiknya berada pada area tanaman bunga dan buah sebagai penghasil makanan lebah Lebah lancang adalah jenis lebah yang tidak memilih-memilih jenis bunga Sehingga lebih memudahkan peternak dalam menempatkan sarang koloni Hanya saja, daya jelajah lebah ini terbatas pada radius 500 meter dan tinggi terbang 30 meter Sehingga peternak dapat merekayasa komposisi tanaman bunga dan buah pada daya jelajah dan ketinggian tersebut Lebah ini akan melahap berbagai bunga seperti jambu air, kelengkeng, jeruk, kelapa, belimbing, kaliandra, mahoni, aren, pepaya, dan sebagainya Agar ketersediaan pangan melimpah, maka tanaman-tanaman bunga dan buah di sekitar kandang koloni perlu dipupuk Sarang kendil, mulai tahun 2010, Sugeng mengganti sarang koloni dari tabung bambu menjadi kendil Keunggulan kendil adalah mampu menjaga suhu udara menjadi lebih dingin, tidak lapuk sehingga tidak mengotori hasil madu serta lebih awet Dan tetap aman apabila terkena hujan serta asap pembakaran Perlu diketahui bahwa lebah ini tidak suka sarangnya terkena sinar matahari langsung, suhu yang panas, serta asap pembakaran Produksi madu lanceng biasanya menurun pada bulan Juni-Agustus karena pengaruh musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan pakan berkurang Penurunan bisa sampai 50%, hitung Sugeng Sedangkan pada bulan Desember-Januari, penurunan diperkirakan sebesar 20% akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan nektar bunga larut di dalam air dan tidak terhisap oleh lebah Kualitas madu juga ditentukan oleh kondisi kelembaban udara Di gunung kidul yang cuacanya kering, menyebabkan lingkungan yang tidak terlalu lembab Hal itu membuat kadar air pada madu mencapai kondisi ideal, yaitu pada kisaran 11% Hal itu akan membuat madu menjadi matang, sempurna karena proses fermentasinya menjadi lebih optimal Dengan demikian kualitas madu pada daerah yang berbeda bisa berbeda pula, jelasnya Satu unit biodigester bervolume 13 meter kubik mampu mengolah kotoran yang berasal dari seribu ekor ayam Satu siklus biodigester biasanya memerlukan kurang lebih 100 kg kotoran ayam basah Biodigester tersebut akan menghasilkan gas metana yang bisa menggantikan pemakaian 3-4 tabung gas rumah tangga berukuran 12 kg Sedangkan pada ternak sapi, rata-rata 1 ekor sapi menghasilkan 20 kg kotoran setiap hari dan dapat menghasilkan 0,36 meter kubik biogas Proses pembuatan biogas, setelah digester selesai dikerjakan Maka proses selanjutnya adalah pembuatan biogas dengan cara sebagai berikut Mencampur kotoran sapi dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1 banding 1 di bak penampungan sementara Bentuk lumpur ini akan memudahkan kita ketika dimasukkan ke dalam digester Memasukkan lumpur ke dalam digester melalui lubang masuk Pada pengisian pertama, kran gas yang ada di atas digester dibuka supaya proses masuknya lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester keluar Pengisian lumpur pertama ini dibutuhkan kotoran sapi dalam jumlah banyak supaya digester penuh Tambahkan starter, bakteri, sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5-5,0 meter persegi Setelah digester dalam keadaan penuh, kran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi Membuang gas yang pertama kali dihasilkan, termasuk gas CO2 pada hari pertama sampai ke-8 Sedangkan hari ke-10 sampai ke-14, baru terbentuk gas metan, CH4, dan CO2 mulai menurun Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, biogas akan menyala Pada hari ke-14, sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan dan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhannya lainnya Perlu diketahui bahwa biogas ini tidak berbau kotoran sapi Berikutnya, digester dapat diisi lumpur kotoran sapi secara berkelanjutan untuk menghasilkan biogas yang optimal Masalah kotoran ternak dapat diatasi dengan pembuatan biogas Efek positifnya sudah pasti mengurangi gangguan kesehatan manusia, ternak, dan pencemaran lingkungan Selain itu, yang pasti juga adalah menambah nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, pengganti gas LPG, dan pembangkit listrik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!